Pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Stanley Sutrusno, di Stanley Sutrusno Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tahapan terakhir dari proses pembebasan lahan untuk jalan tol. Hal ini sebagaimana konten-konten saya sebelumnya yang terkait jalan tol yaitu proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Jogja-Bawen. Pada kebetulan rumah saya itu terkena untuk exit tol di sekitar Bawen, Bawen Ambarawa. Yang ingin saya ceritakan ini adalah proses pembayaran ganti kerugian atau penyerahan ganti kerugian dan pelepasan hak. Jadi setelah proses-proses sebelumnya dari mulai sosialis sampai appraisal, tahapan terakhir itu adalah penyerahan ganti ruginya itu, atau pembayaran ganti rugi. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa yang kita terima itu sama persis dengan apa yang kita tanda tangani dalam berita asara yang terkait penilaian dari tim appraisal. Jadi bentuk ganti kerugiannya itu yang kami sepakati, yang saya sepakati waktu itu adalah dalam bentuk uang. Nah sehingga yang kami terima ya dalam bentuk uang. Nah pada saat diserah terimakan atau saat dibayarkan itu di keluarga kami, keluarga Bawen itu setahu saya ada dua kali ya, tanggal 31 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023. Nah di sana kami dibikinkan rekening baru, buku tabungan baru. Waktu itu kami dilayani oleh Bank BRI. Jadi nomor rekeningnya itu dibuatkan sesuai dengan yang ada di sertifikat. Dan jumlahnya sama persis. Dan pada hari itu juga, kalau saya enggak salah ingat itu, hari itu juga itu uang bisa dicairkan. Bisa kita tarik. Jadi prosesnya seperti itu ya. Kita menerima pembayaran, dikumpulkan waktu itu di kandangan. Jadi saya enggak lupa. Waktu itu tanggal 1 Agustus dan sekarang sudah bulan, Desember. Jadi saya membuat konten ini setelah 4 bulan lebih. Baik ya, jadi kami menerima pembayaran untuk warga Keluaran Bawen Kecamatan, dan Bawen Kabupaten Semarang itu, untuk saya sendiri itu pada tanggal 1 Agustus 2023. Nah, sejak itulah, sejak menerima ganti rugi itu, baru saya hanting ya istilahnya. Nyari rumah pengganti ya, tempat tinggal. Nah, begitu ada kepastian untuk uang yang kami terima, ganti rupiah yang kami terima, maka kami otomatis langsung mencari tempat tinggal pengganti. Nah, dari situ kemudian saya akhirnya mendapatkan rumah baru, tempat tinggal baru, dengan luasan yang sedikit lebih luas daripada rumah yang sebelumnya, dan tentu saja dengan bangunan yang baru. Untuk lokasinya itu tidak jauh dari lokasi yang lama. Dan kalau saya menilai dari sisi strategisnya juga tidak kalah strategis daripada tempat tinggal saya yang lama. Nah, untuk harganya sendiri itu bisa dibilang kurang dari 50% dari ganti rugi yang saya terima. Nah, ya hampir menekati 50% dari ganti rugi yang saya terima. Artinya kalau begitu bisa disebut dengan ganti untung, karena masih ada sisa ya. Jadi dengan luasan lahan yang sedikit lebih luas, kualitas bangunan yang tentu saja beda, yang baru, Nah, itu harganya sedikit di bawah 50% dari ganti rugi yang kami terima. Ya, artinya dengan begitu bisa disebut sebagai ganti untung. Untuk permeternya berapa, respectnya saya tidak usah sebutkan. Nah, nanti ya tidak usah saya sebutkan. Tapi intinya seperti itu. Dengan dipakainya rumah saya, lahan saya untuk jalan tol ini, saya sudah bisa mendapatkan pengganti tempat tinggal yang baru. Dan masih dengan begitu untuk proses pembebasan untuk lahan jalan tol, khususnya untuk saya sendiri itu sudah selesai ya. Kami sudah melempati tempat tinggal yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sampai sejauh ini mengikuti konten-konten saya, terutama yang terkait dengan pembebasan lahan untuk jalan tol, untuk cabawin. Mudah-mudahan informasi atau pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, khususnya yang terkena jalan tol. Mungkin sebagai tambahan sedikit adalah bahwa tempat tinggal saya itu memang 100% terkena ya. Jadi bukan separuh, terus nanti separuhnya diajukan gitu enggak, tapi 100% memang terkena. Terkena jalan tol, proyek jalan tol, dengan demikian nilai ganti rugi itu ya terkait, sesuai dengan nilai ganti rugi untuk yang benar-benar terkena itu, bukan pengajuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau selama ini dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada informasi mungkin yang kurang berkenan atau barangkali tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih sudah mengikuti konten-konten saya, khususnya yang terkait jalan tol. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang lainnya, yang saya berharap bisa bermanfaat juga untuk Anda. Terima kasih.